30 tahun sudah, perjalanan nyayasan Buddha Seci menebar cinta kasih di Indonesia. Melaksanakan praktik kegiatan sosial untuk memberi dampak yang nyata dan berkelanjutan. Tahun 1993 adalah awal perjalanan Seci di Indonesia. Diketuai oleh Liu Sumi. Liu Sumi menjaring relawan yang terdiri dari kaum ibu untuk terjun ke dalam kegiatan sosial. Dari menggelar bazar pangan murah dan melaksanakan pembagian bantuan beras kepada warga prasejahtera. Hingga saat ini, tiga dekade jumlah relawan Seci terus bertambah. Aktif merespon berbagai kebutuhan bantuan kemanusiaan melalui badan misi amal, misi kesehatan, misi pendidikan, dan misi budaya humanis serta misi pelestarian lingkungan. Saat terjadi bencana, Seci berjejaring menggalang derma dan merancang pekerjaan kemanusiaan secara sistematis. Didukung relawan yang sigap berdiri di garda terdepan berbagi bahu dan penderitaan. Menyalurkan bantuan kemanusiaan hingga membantu penyintas bencana memulihkan ketangguhan hidup. Seperti gerakan bantuan kebencanaan yang terjadi seperti tsunami Aceh tahun 2004, bantuan korban bencana gempa Yogyakarta tahun 2006 dan gempa Padang tahun 2009, gempa Palu dan Lombok tahun 2018. Usai gempa, Seci juga memberi bantuan pembangunan rumah untuk korban bencana sebagai harapan baru untuk melanjutkan hidup. Di sisi lain, Seci juga terpanggil untuk ikut membantu korban bencana banjir yang tinggal di Bantaran Kaliangke di Jakarta Barat. Dalam program normalisasi Kaliangke, Seci memberikan 1.500 unit rumah susun kepada warga yang tinggal di pemukiman Kumu Bantaran Kaliangke. Pada tahun 2002, lebih dari 500 kepala keluarga dipindahkan ke Kompleks Rusun Cintakasih untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Anak-anak Kaliangke juga mendapatkan pendidikan gratis di Sekolah Formal Rusun Cintakasih Seci. 20 tahun kemudian, karya nyata Seci masih bisa disaksikan di Rusun Cintakasih dengan melihat keberadaan warga Kaliangke yang melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Anak Kaliangke yang menonton pendidikan di Sekolah Rusun Cintakasih Seci kini telah menekuni berbagai bidang profesi. Namun langkah nyata mewujudkan hunian layak bagi masyarakat prasejahtera tak berhenti sampai di sana. Sampai saat ini, Seci telah membendah rumah warga yang terdata layak mendapatkan bantuan. Berdasarkan pengalaman tersebut, pada tahun 2023, Pemprov DKI Jakarta kembali berkolaborasi dengan Seci untuk menjalankan program Bebenah Kampung. Namun, bencana di Indonesia silih berganti dan dalam setiap bencana, Seci sigap menghadapi berbagai tantangan. Seperti tantangan besar menangani pandemi COVID-19 yang menyebabkan korban jutaan jiwa. Namun, tekad solidaritas Seci tidak berhenti melakukan tindakan bantuan kolektif. Di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, bersama Sekretariat Presiden, Polri, dan TNI, Seci menyalurkan bantuan sembako sebanyak 13,5 juta kilogram beras bagi 2,2 kepala keluarga terdampak ekonomi di Indonesia. Relawan Seci juga hadir di tengah masyarakat untuk membagikan masker medis ke sejumlah titik wilayah pemukiman dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Rumah Sakit Cinta Kasih juga bergerak memberikan pelayanan vaksin bagi masyarakat dalam mendukung percepatan penanggulangan pandemi. Jumlah dosis yang dibagikan sebanyak 647.806 dosis dengan jumlah pengadaan kegiatan mencapai 609 kali. Sebagai lembaga sosial non-profit yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dan rasa toleransi, Seci memiliki hubungan erat dengan sejumlah pondok pesantren dan organisasi agama Islam di tanah air. Salah satunya adalah jalinan kerjasama PBNU pada tahun 2019. Pada 18 April 2018, segenap pengurus PBNU bertandang ke walien dan bertemu mas tercegian. Dan dilanjutkan dengan penandatanganan notak kesepahaman pada 4 Juni 2018 yang mencakup pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 22 Oktober 2019, Seci bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama meresmikan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA di kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat. Buah hubungan baik ini kemudian membawa Seci meraih apresiasi di tahun 2022, yakni anugerah ikon prestasi Pancasila dalam kategori tokoh dan penggerak lintas iman dalam kontribusinya membantu masyarakat Indonesia dengan prinsip lintas agama, ras, suku bangsa dalam cinta kasih universal. Anugerah revolusi mental 2022 dalam kategori kedermawanan yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta kategori lembaga pembangunan inklusif atas dedikasi Seci dalam pembangunan ekonomi yang diserahkan oleh Muhajir Effendi selaku Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK. 30 tahun memang bukanlah usia yang muda, tetapi semangat Seci akan terus menyala, merawat kemanusiaan, menebarkan cinta kasih yang membawa dampak baik bagi kehidupan bermasyarakat. Tim Liputan, Daai TV Menteri Koordinator Pembangunan teman-tempo-rutang serta kategori lewat,